Di lantas Polda, Jawa Barat dan Polres Subang, setelah saat ini hari 14 Mei 2024, menetapkan pengemudi bus transputra Fajar Sadira menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Cia Tersubang, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 13 orang saksi dan mendalami kasus. Penyebab kecelakaan adalah sopir gagal melakukan pengereman. Tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling. Selain sistem pengereman rusak, ditemukan juga pelanggaran uji kir kendaraan. Tim penyidik masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman kasus kecelakaan tersebut. Kemungkinan akan ada tersangka lain selain sopir bus. Nanti akan kita kenakan pasar 3.11 ayat 5 Undang-Undang Kualitas Nomor 22 Tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 jutaan rupiah.